Jadi tidak hanya ad hoc saja, ketika polusi ribut-ribut kemudian bicara bagaimana menurunkan kadar polusi hari itu dan bulan itu. Tapi bagaimana ekonomi hijau benar-benar tercermin di dalam rumusan kebijakan. Sudahkah ekonomi hijau itu ada dalam prolegnas DPR RI periode ini misalnya? Apa rancangan undang-undang yang di dalamnya sudah mengadopsi pendekatan ekonomi hijau, pendekatan bisnis hijau, pendekatan pendanaan hijau dan seterusnya. Menurut saya itu bagian yang penting untuk menjadi rekomendasi-rekomendasi dari kita. Dan dari konferensi ini kemudian disampaikan kepada parlemen, kepada DPR, kepada baleknya, kepada BAPENAS, kepada kementerian-kementerian yang terkait dengan eksekusi program-program ekonomi hijau. Untuk menjadi bagian integral dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah. Kemudian juga karena Al-Mu'tamar yunazimuhu jami'ah muhtaromah islamiyah, jami'ah maulana malik ibrahim. Al-jami'ah, jami'ah muhtaromah wa maimunah wa mubarokah. Lianna ismaha muqtabas wa makhudh min ism ahad awliya itisah maulana malik rahim. Fal-ismu alal musama insyaAllah. Karena konferensi ini lahir dari rahim perguruan tinggi terhormat seperti Uwin Malang ini, maka saya harapkan juga bahwa bagian dari rekomendasi konferensi ini adalah terkait dengan mentasjik al-ulama wa majlis al-ulama ala isdari al-bayana wa al-fatawa al-lati tata'alak bihayatat tawajuh. Bagaimana konferensi ini bisa mengeluarkan juga dorongan kepada para ulama dan majlis ulama kita untuk mengeluarkan fatwa-fatwa dan penjelasan-penjelasan keagamaan yang memperkuat di kalangan umat pentingnya untuk mengadopsi ekonomi hijau ini. Saya pikir kalau kita bekerja bersama-sama dan diarahkan untuk memperkuat basis kebijakan, maka kita berharap mudah-mudahan apa yang ada di sini, future challenge itu akan berubah menjadi big future opportunities untuk kita semua. Jadi tidak lagi menjadi tantangan, tetapi menjadi peluang dan kesempatan untuk kita mengembangkan ekonomi hijau dan memastikan 2050 ketika Indonesia menurut Pricewater Cooperhouse itu adalah kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia, pada saat itu bukan hanya GDP kita yang bertambah, tetapi indeks kekuatan ekosistem kita di Indonesia juga termasuk ekosistemnya.